Kitab Yosua, Pasal 18 Pembagian Sisa Tanah Kanaan di Silo Sesudah memperoleh kemenangan-kemenangan itu, sungguhpun masih ada tujuh suku Israel yang belum memasuki dan menaklukkan tanah yang telah diberikan Allah kepada mereka. Semua bangsa Israel berkumpul di Silo untuk mendirikan kemah pertemuan di situ. Lalu Yosua bertanya kepada mereka, Kapan kah kamu akan mengusir orang-orang yang tinggal di negeri yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu? Pilihlah tiga orang dari setiap suku dan suruhlah mereka ke sini. Aku akan mengutus mereka untuk menjelajahi daerah yang belum ditaklukkan itu. Mereka harus kembali kepadaku dengan membawa laporan mengenai berapa luas daerah itu dan bagaimana keadaan tanahnya, supaya aku dapat membagikannya kepada kalian. Para penjelajah itu juga harus membuat peta seluruh daerah itu dan membaginya dalam tujuh bagian. Yehuda akan menetap di bagian selatan dan Yusuf di bagian utara. Mereka hendaknya menyerahkan peta itu kepadaku dan aku akan mengundi dengan undian suci untuk menentukan bagian mana yang akan diberikan kepada setiap suku. Namun demikian, ingatlah bahwa orang-orang Lewi tidak akan mendapat bagian tanah. Mereka adalah imam-imam Tuhan. Jabatan itu menjadi milik pusaka mereka yang sangat indah. Suku Gad dan suku Ruben dan setengah suku Manashe juga tidak akan menerima bagian lagi karena mereka sudah mempunyai tanah di sebelah timur sungai Yordan, tempat yang dijanjikan oleh Musa kepada mereka sebagai tempat tinggal mereka. Demikianlah para penjelajah itu berangkat untuk membuat peta negeri itu. Kemudian, mereka harus melapor kepada Yusuf supaya tanah itu dapat dibagikan dengan membuang undi suci di hadapan Tuhan. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka dan membagi seluruh wilayah itu menjadi tujuh bagian dengan mencatat kota-kota yang terdapat di dalam setiap bagian. Lalu mereka kembali kepada Yusuf keperkemahan di Silo. Di kemah pertemuan yang di Silo itulah, Yusuf membuang undi di hadapan Tuhan untuk memohonkan petunjuk bagian mana yang harus diberikan kepada setiap suku itu. Tanah yang diberikan kepada suku Benyamin, undian yang pertama, jatuh kepada suku Benyamin. Bagian tanah yang diberikan kepada keluarga-keluarga suku Benyamin terletak di antara daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya bagi suku Yehuda dan suku Yusuf. Batas sebelah utara mulai dari dekat sungai Yordan terus ke utara Yereho, lalu ke sebelah barat melalui daerah pegunungan dan padang gurun Betawen. Dari situ batas itu menuju ke selatan, Kelus yang juga disebut Betel, terus ke Atarot Adar di pegunungan sebelah selatan, melalui gunung di dekat Bethoron dan berakhir di Kiryat Baal, yaitu Kiryat Ye'arim, salah satu kota suku Yehuda. Itulah batas sebelah barat. Perbatasan sebelah selatan memanjang dari ujung Kiryat Ye'arim melalui gunung Efron ke mata air Nefto'ah, lalu turun ke kaki gunung di seberang Lembah Hinom, di sebelah utara Lembah Refaim. Dari situ melintasi Lembah Hinom ke bagian selatan kota lama Yerusalem, tempat tinggal orang Yebus, dan turun ke Enrogel. Dari Enrogel, batas itu terus ke sebelah timur laut ke Ensemes dan Gelilot di seberang lereng Adumim, lalu turun ke Batu Bohan Putra Ruben, dan dari situ menyusur ujung utara Araba. Kemudian perbatasan itu turun ke Araba, ke selatan melalui Bet-Hugla, dan berakhir pada ujung utara Laut Mati, yaitu ujung selatan Sungai Yordan. Batas sebelah timur ialah Sungai Yordan. Inilah tanah yang diberikan kepada suku Benyamin. Ada 26 kota yang termasuk tanah pusaka suku Benyamin, yaitu Semua kota itu dan desa-desa di sekitarnya diberikan kepada suku Benyamin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.